Halo, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philip Futures Indonesia, informasi utama dengan analisa seputar US Market. Indeks S&P 500 naik 1,7% minggu lalu, ke rekor penutupan baru karena penguatan hasil kuartalan dari Walmart dan pembuat chip Nvidia yang berhasil meningkatkan sentimen investor. S&P 500 mengakhiri sesi Jumat di level 5.088.80, rekor penutupan tertinggi. S&P 500 juga sempat menyentuh level intraday tertinggi baru pada hari Jumat lalu di 5.111.06. Kenaikan mingguan dipimpin oleh sektor kebutuhan pokok konsumen dan teknologi di tengah euforia atas hasil kuartalan Walmart dan Nvidia. Untuk kuartal keempat fiskal yang berakhir pada 31 Januari, Walmart melaporkan laba dan pendapatan yang disesuaikan di atas ekspektasi analis. Perusahaan juga meningkatkan dividennya dan mengumumkan perjanjian untuk mengakuisisi perusahaan teknologi hiburan, Visio Holding, senilai 2,3 miliar dolar secara tunai. Sementara itu saham Nvidia menguat karena hasil yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal keempat fiskal perusahaan yang berakhir pada 28 Januari. Penjualan meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan kuartal tahun sebelumnya di tengah tingginya permintaan atas kecerdasan buatan generatif dan perusahaan mengeluarkan panduan yang optimis untuk kinerja fiskalnya. Demikian rangkuman berita pasar untuk minggu ini. Manfaatkan peluang pada pasar Amerika melalui produk micro e-mini US Index Futures dan juga US Stock yang ada di Philip Futures. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.